Kondisi ibu kandung Betran Beto terekam video call Ruben Onsu intip Natal keluarga Onyu di NTT. Meraikan Natal tanpa kehadiran Betran Beto Putra Onsu yang kini sudah tinggal bersama Ruben Onsu dan Sarwenda di Jakarta, Ferti Beto ungkap kondisi terkini kediaman kakek dan nenek Onyu. Suka cita Natal kini tengah dirasakan hampir seluruh masyarakat di dunia tak terkecuali oleh keluarga besar Ruben Onsu dan Sarwenda. Meski masih harus waspada akan penyebaran virus corona atau COVID-19 varian baru, Ruben Onsu dan keluarganya menyambut Natal secara meriah di kediaman mereka. Dekorasi khas Natal bahkan sampai disiapkan khusus oleh Sarwenda untuk membuat rumah megahnya itu terlihat cantik dan ceria. Di salah satu sudut ruangan rumah mereka, Ruben dan Sarwenda juga memasang pohon Natal berukuran cukup besar dengan ornamen serba emas. Tak ketinggalan sajian makanan dengan berbagai variasi juga telah disiapkan Sarwenda untuk memanjakan keluarga besarnya tersebut. Kurang lengkap tanpa acara tukar kado yang selalu dinantikan oleh ketiga buah hatinya, Ruben Onsu pun turut menambahkan sederet hadiah di sekitaran pohon Natal rumahnya itu. Namun, suasana berbeda justru tampak di kediaman Oma dan Opa Betran Beto Putra Onsu di NTT. Dilansir melalui video channel Youtube Verdi Beto Jumat 25 Desember 2021, keluarga kandung Betran Beto Putra Onsu terutama Oma dan Opa-nya merayakan Natal secara sederhana. Beginilah cara kami di Manggarai Nusa Tenggara Timur merayakan pesta Natal, pesta kelahiran Tuhan kami. Dengan sederhana dengan ala kadarnya, ucap Verdi. Dalam video tersebut tampak Oma dan Opa merayakan Natal dengan ditemani oleh Verdi Beto, serta Om dan Tante Onyo yang membawa buah hati mereka. Tak ada dekorasi khusus bahkan pohon Natal yang ditunjukkan oleh Verdi Beto di kediaman Oma dan Opa Betran Beto Putra Onsu. Semua hanya berjalan seperti biasa dengan tatanan meja yang berisi minuman dan dinding polos yang mengintari rumah. Mereka hanya makan malam bersama dengan menggunakan pakaian rumah sederhana sambil menonton televisi. Sementara di dapur, tampak Oma dan Opa Onyo telah menyiapkan hidangan untuk mereka nikmati di malam Natal. Setelah selesai makan bersama secara sederhana, Ayah kandung Betan Beto Putra Onsu pun menunjukkan suasana Natal di gereja tempat ia dan keluarga biasa beribadah. Tampak pada bagian luar suasana gereja begitu ramai dan didatangi oleh jemaat secara bergantian. Pohon Natal berukuran raksasa pun dipasang di halaman gereja yang membuat suasana Natal di kampung asli Betan Beto Putra Onsu semakin semara. Walau tak bisa melayakan Natal bersama keluarga kandungnya, dilansir melalui unggahan story di akun Instagram at Ruben Onsu Sabtu 25 Desember 2021, Onyo yang ditemani oleh Ruben Onsu langsung tampak memberikan ucapan pada Oma dan Opa. Semua keluarga di NTT, tulis Ruben Onsu. Selain menghubungi keluarga Ayah Sang Putra, Ruben Onsu juga menghubungi Maria Oktaviana, ibu kanding Betan Beto Putra Onsu. Mama Mar dan family di NTT, tulis Ruben lagi. Meski kini sudah tinggal terpisah, sepertinya Ruben Onsu menginginkan Putra Sulungnya itu tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga kedua orang tuanya. Kita sudah tinggal terpisah, Terima kasih.